Selamat datang di MPL Season 7, Minggu ke-7, hari ke-1. Pada hari ini, akan ada 4 tim yang akan bersaing untuk berada di puncak kelas men. 8 tim masih berjuang hingga Minggu ke-7 untuk membuktikan siapa yang paling tangguh di season ini. Dan pertandingan di hari ini akan menjadi bukti ketangguhan persaingan di MPL Season ini. Di pertandingan pertama, Alter Ego akan bertemu dengan Bigetron Alpha. Menurutku akan menjadi ajang pembuktian untuk Alter Ego sendiri ya, untuk mereka bisa bounce up buat naik lagi ke atas. Karena mereka sudah mendapatkan tempo sesuai dengan metanya. Dan untuk Bigetron juga, mereka ada cukup banyak hal yang kayak puzzle-puzzle yang masih dicari oleh Bigetron sendiri sambil mereka menyesuaikan. Dan semoga mereka cepat menemukan potongan-potongan puzzle tersebut. Kemenangan di pertemuan pertama akan menjadi motivasi tambahan untuk Ahmad dan kawan-kawan untuk kembali menunjukkan performa seperti di awal season. Mungkin jangan sampai kecolongan lah, soalnya ya mereka sudah kalah 2-0 dari kita. Apalagi yang bakal mereka lakukan selain bakal ngebalasin yang sudah kita lakukan ke mereka. Jadi kita harus siap-siap, jangan sampai malah kita yang kebantai 2-0. Dan dari kubu Bigetron, menurunnya performa Alter Ego akan coba dimanfaatkan oleh Ahmad dan kawan-kawan untuk mencuri poin maksimal di pertandingan kali ini. Masih sama kayak biasa ya, latihan lebih keras lagi aja udah pokoknya. Kayak strategi baru, gameplay baru aja udah. Kayak biarin kayak ngagetin alter Ego-nya juga. Kalau dari gue sih latihan lebih gini sih, lebih matang lagi. Terus lebih sering ngadain review setiap match. Dan di pertandingan terakhir, antara Geek Fam yang akan berhadapan dengan Aura Fire. Mereka kalau Geek Fam dengan Aura ini kayak cukup kontradiksi sih. Karena Geek Fam juga mereka dengan kondisi di mana mereka sudah moralnya naik. Semuanya gue rasa untuk Geek Fam-nya sendiri, mereka punya angin yang cukup besar lah buat di sana lain Aura. Dan untuk Auranya, terlalu banyak mungkin ya PR-PR yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu untuk bisa melawan tim MPL yang lain. Tapi semoga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk sampai dengan akhir season nanti. Pertandingan kali ini harus dimanfaatkan oleh Renvi dan kawan-kawan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka pasca hasil negatif yang mereka dapat di beberapa pertandingan terakhir. Untuk lawan Aura, DW ke-7 sih dari mereka tuh sebenarnya gak yang spesial. Tapi kalau untuk Aura ya kita respek aja sih sama timnya. Jangan terlalu faktasi, nanti bisa bikin. Kalau di waspada enggak ya, cuman paling gak terlalu pidil. Jadi gak ada estimat lawan. Jadi tetap anggap lawan siapapun sama aja. Dari kumbu Aura, hasil negatif yang didapatkan oleh Geek Fam, jelas akan coba dimanfaatkan tim Aura Fire agar bisa mencuri kemenangan pertama mereka di season ini. Yang kita siapin buat lawan Geek Fam sih biar bisa main lepas gitu. Saya gak semua player bisa main lepas. Kita kurang lepas gitu. Kalau udah player dari sekarang kemarin, aku sih udah otimis banget buat lawan Geek Fam. Empat tim akan bersaing untuk mencari yang terbaik di MPL. Siapakah yang berhasil mencuri poin penuh kali ini? Wajib kita saksikan di MPL Season 7. PEMBICNew Wolf JGI JGI